Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bersama L.I.T.A. Tadi, Ittingpan Cumbut Cumbut Nikmat. Hai adek, apakah kamu sayang sama aku? Enggak sih kayaknya. Kalau kamu sayang sama aku, buruan ajakin aku ke bakso perasmanan 15 ribuan tapi sepuasnya di ketami kota kediri bosku. Bayanglah, sak puasmu, sak mblengermu, sak warekmu. Bayanglah, bakso lima lasewu, sak puasmu. Bayanglah, mau tahu? Pengen. Ayo ikutin, sekut gas kan. Halo, cowoters. Lita bersama owner cantik nih. Cantik nih bos, single dong. Beliau namanya Mbak Indah. Owner dari bakso perasmanan 15 ribu, must buy. Mbak Indah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok kepikiran nih, si cantik ini, ah jualan bakso, ah gimana itu Mbak Indah? Iya sih, awalnya kita iseng-iseng aja ya. Lihat di medsos itu, di daerah Jogja kok berapa banyak yang makan sepuasnya? 20 ribu makan sepuasnya. Di sini kayaknya belum ada gitu loh. Kita iseng-iseng terus kita coba-coba. Akhirnya, oke. Gak sampai 10 hari ya, nah jadilah. Terus kita cari-cari tempat gak Pak? Wow, sesingkat itu. Iya. Ngamanya iseng-iseng aja sih. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah iseng-iseng berujung barokal. Amin. Gitu. Sehari mampu menjual berapa kilo biasanya Mbak Indah? Biasanya kita perharinya itu kurang lebih 5 kilo sampai lebih lah. Tapi menurut 5 kilo. Wow, baru 2 minggu sudah menjual 5 kilo per hari. Di sini tempatnya di mana Mbak Indah? Ini di Jalan Cemara, Desa Ketami. Lebih gampangnya itu 50 meter dari kantor Desa Ketami. Oh gitu. Mbak Indah kalau boleh berbangga hati nih. Mbak So, di sini istimewanya apa Mbak Indah? Di sini pakai daging beneran. Dagingnya premium ya. Wow. Terus ada skengkel, ada yang suka lemak-lemak gaji-gaji yang bikin gurih itu. Terus di sini ngambil sepuasnya. 15 ribu bisa ngambil sepuasnya dalam sekali ngambil ya. Di sini juga ada bakso imut untuk anak kecil. Jadi nggak harus 15 ribu untuk adik-adik yang masih usia 2 sampai 7 tahun itu bakso imut ada. Berarti aku masih bakso imut ya Mbak Indah? Boleh. Nanti kurang nggak? Bakso imut tapi 5. Di sini juga bisa dibungkus kok. Tapi kalau dibungkus, kita yang ngambilin, nggak boleh ngambil sendiri. Kita ada 15 ribu sepuasnya itu harus habis ya. Harus dihabiskan karena kita mengajari customer itu untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia ambil. Jadi kalau nyisah malah kita kena denda. Kita denda loh bakalan. Jadi ngambil semampunya, kalau mampunya segitu ya oke. Kalau lebih nggak apa-apa asalkan dihabiskan. Oke. Tapi perut Nungu-Nungu ini Mbak Indah, mampunya segini itu gimana? Nggak apa-apa. Kita udah bikin tema kayak gini, yang tema kayak gini memang udah di planning. Insya Allah kita temanya itu memuaskan hati customer. Mudah-mudahan, tapi pastilah ya kita mesti dikuaskan juga sama Allah. Diimbali gitu. Amin, amin, amin. Satu tips Mbak Indah untuk teman-teman yang mau buka usaha tapi kok ragu. Tapi maju-mudur-maju mundur apa tuh yang bikin yakin? Gini ya, usaha itu memang kan wajib ya. Orang mau sukses itu nggak ada yang enak-enak atau langsung sukses gitu. Gak, memang harus ada effort lebih gitu. Bismillah aja, tekan dikuatkan. Niat juga, terus modalnya juga nggak besar-besar amat. Kalau memang kita niat terus usaha beneran, insya Allah deh. Kalau Allah pasti kasih kecuali. Siap, siap Mbak Indah. Ini bukanya setiap hari ya? Bukanya setiap hari, mulai dari jam 10 sampai habis. Kalau jam 8, 9 udah habis ya kita tutup. Kalau memang belum habis ya kita masih buka. Tapi sampai jam 10 lah yang maksimal. Malam. Karena yang jualan juga capek. Capek dong. Capek ngitung duitnya kan? Maksudnya, Mbak Indah. Amin. Gak, gak capek. Baik, Mbak Indah. Aku ngitung duit. Boleh kesini semuanya, guys. Itu aja Mbak Indah. Saya mohon izin untuk mencucuri Bapak So. Terus diceritakan ke teman-teman boleh. Oke, boleh. Boleh sekali. Tapi guys, ini meskipun sepuasnya, tapi tetap ada aturannya ya. Harus habis dan sekali jatuh gak boleh ambil lagi gitu. Jadi kita harus hati-hati dan jangan puo-puo. Karena apa kita gak boleh menyanyiakan makanan ya guys. Berambang gorengnya. Ico-iconya guys. Nih. Kalau kamu mau sayur boleh. Mau gak juga boleh. Tahu boleh. Mie juga boleh. Semuanya sepuasnya. Jangan banyak-banyak. Nanti pentolnya dikit. Gak mau rugi ya. Tuh. Kayak gini. Kayak gini aja. Langsung aja. Eh, aku matahku satu. Ingat, gak boleh puo-puo. Gak boleh lapar mata. Ya. Aku gak pakai mie deh. Kita buka ya dendangnya. Kayak gini. Nah, ternyata. Huh, ya ampun. Ingat ya. Kalau udah jatuh, gak boleh diambil lagi. Tuh. Bayang. Hmm. Ambil berapa ya? Dek, kayaknya gak cukup ya. Ah, ah. Ah, ah. Tuh. Bayang, no. Udah ya. Sampai nih, guys. 15 ribu. Hmm. Ini dia penampakan bakso perasmanan 15 ribuan ya. Tuh. Kalau kamu sepiring berdua, aku dua piring bersatu, guys. Tuh. Sakme nih. Mujung banget nyeniki limola sewu. Bayang notok. Bayang notok. Hmm. Kita bongkar apa yang Lita ambil. Ini karena ambil sendiri, ini sesuai selera aku. Aku gak pakai mie soalnya biar pentolnya banyak. Gak mau rugi, gak mau rugi. Tuh. Aku suka kol, aku suka ijo-ijo. Jadi aku banyakin tadi. Terus pentolnya sepuasnya. Karena sepuas hatiku jadi sesuai permintaanku ya, guys. Aku ambil ini, bakso-nya. Banyak banget, tahunya satu aja. Aku hitung ya. Aku dapat berapa pentolnya, tok. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Bayang not. Aku bisa mendapatkan sepuluh pentol. Hmm. Iya. Ini kan yang gue lihannya, ya, guys. 25 ribu gak sih? Kita cobain dulu. Kuah original dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, fima, rozak, tanah, wakil, nantar, bandar, amin. Amin, ya robbal alamin. Skut, gaskan, bismillah. Oke. Gurih, ngaldu. Enak. Gak lebay guahnya. Terus gak sing piah, yo. Enggak sing muicin banget kan lo rasanya. Enak. Kaldunya dari kaldu dagingnya. Oke. ACC. Kita coba pentolnya, guys. Ini yang paling bikin aku penasaran. Bagaimana teksturnya kalau digigit. Sekut, guys, kan, bismillah. Hmm. Kenyal-kenyal. Nyoy-nyoy. 15 ribu. Gak rugilah. Nyok. Hmm. Kalau tahunya, cobain ya. Saya ingin tahu, nyok. Bakso tahu. Di dalamnya masih ada adonannya, Skut. Hmm. Adonan di dalamnya sama kayak adonan pentolnya, guys. Jadi gak rugi juga. Bukan tahu aja, tapi tahu bakso. Hmm. Enak. Terus dapat ini. 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 Pecinta gajah. Atau lemak. Bayangkan. Ini yang mau ya sepuasnya. Ini kaya le. Mangkuk segini aku kurang besar deh. Supaya bisa ambil sekuwi nih. Sak menyebabkan lo. Lo, lo. Apa kuih? Sekut ya. Bismillah. Bismillah. Lemak nyeruput lemak tuh lor. Sebelum tak racek, tak bacakan dulu punishment-nya ya. Kalau kamu ketahuan gak habis, itu kamu didenda 15 ribu rupiah. Lek, kamu ketahuan bontot ya, itu didenda 50 ribu rupiah bayang no. Makanya jangan curang. Ikuti peraturan. Tuh. Kita tuh udah dipenak nih, mendapatkan bakso yang sebanyak ini. Makanya jangan curang gitu. Kalau kamu segini kira-kira gak habis nih, ya jangan ambil banyak-banyak gitu loh guys. Dikiru-kiru dewe sama ketemu dewe ngono loh guys caranya. Yuk kita racek ya guys. Apa aja sih racekannya kalau Lita? Aku semuanya suka. Hmm. Tuh. Kecap masuk. Sok kabeh. Caos juga masuk. Sok kabeh. Apalagi ini. Ini kesukaanku nih. Hmm. Hmm. Lagi. Hmm. Iya. Kita racek ya. Kita adon. Tuh. Hmm. Hmm. Kayak gini. Hmm. Tuh. Udah diracik dengan saus sambal kecap. Seput. Bismillah. Hmm. Ini makanan yang merakyat ya. Bisa dibeli oleh semua kalangan ya. Kantong pelajar oke. Mahasiswa oke. Ibu-ibu oke. Orang sepus juga oke. Tuh. Pentol. Pakai sayur-mayur. Skut. Bismillah. Hmm. Hmm. Lemak lagi. Sudah dicampur dengan saus sambal kecap. Kuah sayur skut. Bismillah. Hmm. Hmm. Pentol lagi. Hmm. disini tuh masih daerah persawahan gitu loh sambil makan bakso sambil lihat sawah-sawah tuh apalagi udaranya dingin banget sumilir angin gitu disini tuh karena kota kediri tapi pojok banget sebelah sudah kabupaten besti jadi disini tuh banyak banget persawahan enak banget sambil makan sambil silir-silir ngantuk oh enak ecopo loh makannya kesini cobaan prasmanan masbay yang ada di ketami kota kediri disini ya pokoknya ya nanti kalau bingung nanti ada di maps oke tuh kayak gini pere pengin kamu dan kesini sekarang juga tuh udah ya untuk episode kali ini thank you udah nonton episode kali ini jangan lupa like, comment, subscribe dan subah luaskan ke seluruh teman-teman kamu di seluruh dunia akhir dekat Alita pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadabdi itengwain chumut-chumut nikmat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati